this could be us, so back to what i was saying this could be us hello guys, welcome to channel ayotnc sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama nak update-update Mimin iklannya jangan di skip bagaimana Mimin hmm, Mimin mau nge-review di episode kali ini episode-nya di komik 6 anak jenis ya guys kan terakhir si Sufu lagi berbicara tuh kalau dia mau tinggal di situ, terus ada syaratnya, tapi yang pertama gak boleh diumumin pernikahan dia terus jangan terlalu itu campur, biar dia bisa ngurusin masalah dia sendiri kayaknya gitu, terus katanya si Yauziwan ya dia setuju ya gak apa-apa gitu tapi dalam hati gini yang penting kamu bahagia tapi urusan yang masalah yang di luar biar dia yang ngurus gitu ceritanya nah si Sufu lagi ngeliatin apa namanya kayak sebuah surat gitu surat surat perjanjian apa namanya biar dia pisah sama keluarga Suu pas dia lagi bayangin pengen telepon keluarga Suu eh tiba-tiba udah ada telepon duluan dari ibu Nyonya Suu nah si Nyonya Suunya ini ngajakin pertemuan terus kata si Sufu gimana nanti saya kasih tau tempatnya nanti dikirimin alamatnya pas di tempat pertemuan kan si Nyonya Suu minta tolong si Sufu minta minta maaf sama si Suli gitu kan dia fabric figure terus gak enak kan kalau banyak-banyak apa namanya skandal nah jadi dia minta si Sufu minta maaf di depan media sama si Suli terus kata Sufu sekarang dia bukan keluarga Suu lagi jadi dia gak mau minta maaf sama si Suli karena dia membalikin apa yang telah Suli lakukan sama dia gitu terus disitu dia juga nuang pas mau pulang itu dia nuang kopi guys ke kepalanya si Nyonya Suu terus dia bilang saya akan membalikin apa yang telah saya terima katanya gitu nah gimana kelanjutannya selamat menonton ya guys abaikan apa yang Mimil lakukan ayo kita turun aku lagi bales WA aku tidak ingin berhutang pada mereka keluarga Su ini surat perjanjian kayaknya nih guys tulisan kecil-kecil banget Mimil gak bisa ke translate itu jadi gak tahu tulisan kayak gimana artinya aku memukul Suli Suli dia pasti pulang membuat masalah dan memalukanku daripada daripada membiarkan orang lain menulis terbalik versi benar dan salah sebaiknya aku umumkan sebelumnya dan Sujai Chen jadi daripada si si Suli kan kadang-kadang suka berkata yang sebaliknya sama yang kesebenarannya guys daripada udah pada termakan sama omongan si Suli lebih baik dia mengumumkan secara langsung gitu biar gak ada persilisihan yang benar dan yang salah izinkan aku memberitahu dunia bahwa aku tidak berhutang pada keluarga Su dan bahkan aku tidak mau menjadi nona keluarga Su katanya gitu sebelum dia mau apa namanya apa abisin eh tiba-tiba ada telepon nih dia mengetahuinya juga gitu cepat dia tahu yang telepon siapa yang telepon itu mamanya Suli nyonya Su Fu aku aku tidak melihatmu selama 6 tahun ini ibu ingin melihatmu oke aku akan mengirimkan alamat kita akan bertemu nanti sampai jumpa pas lagi pertemuan di cafe nih guys ini di cafe si nyonya Su udah nungguin di sana Su Fuhnya baru tiba Fuh kamu adalah seorang kakak perempuan bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu untuk adik perempuanmu baru datang datang udah dicerot cos oh aku khawatir kamu melakukan kesalahan keluarga Su dan saya sudah tidak ada hubungannya sudah sudah saya sendiri tidak ada saudara perempuan anda tahu apa yang anda lakukan pada saya saat itu saya hampir saya hanya menampar Suli dua kali tidak banyak padahal dia sendiri yang bersikap kejam sebelumnya sama si Su yang Royun adalah orang yang terbaik dalam pencucian otak moral jadi dia paling bisa bersilat di lidah gitu ceritanya benar itu menjadi kuat dan spesies liar yang tidak diinginkan siapapun benar-benar tidak memiliki ajaran jadi paling dijauhin nama temen-temennya kalau sudah tahu sifatnya dia kayak gimana ya emang di dunia nyata juga kayak gitu manis di depan pahit di belakang bagaimana kami akan memperlakukan memalukanmu keluarga adalah keluarga kaya suli mencintainmu sebagai seorang adik baik bagimu untuk memperlakukannya di depan begitu banyak orang pecewa itu benar dengan pelakuan suli padaku aku membalasnya kembali kamu berani katanya gitu udah emosi nih guys emosi tingkat jiwa apakah kamu berani mencobanya kamu akan tahu ini adalah pertama kalinya aku berani menghadapi liang nyonya liang secara langsung aku dulu hidup di bawah pagar orang lain jadi masih diatur atur kaya gitu ngomong ngomong kuragasu telah baik padamu dan mengasuhmu kamu harusnya pergi dan minta maaf kepada suli katanya gitu oh bagaimana kamu ingin aku minta maaf suli adalah public figure saat ini kamu hanya bisa minta maaf kepadanya secara terbuka di media publik ibu juga melakukannya untukmu kamu hanya dengan melakukan itu orang lain tidak akan berpikir kamu itu jahat gitu cuma senyum doang nih guys si sufunya aku mengalahkannya dia pantas mendapatkannya kata sufu sufu kamu terlalu berlebihan kata nyonya su mantar ada ada gan seru nih disini bentar lagi tiba-tiba ngelempar kertas nih ngelempar kertas nih guys tuangin kopi iya ini adalah perjanjian pemutusan hubungan yang aku buat tolong bawa pulang dan tanda tangan nih untuk tuan su kata sufu shock dong tuh nyonya dilembarin berkas kopi kopi cara menuangkannya katanya gitu dituang naga kepala yes selamat tinggal nyonya senyum senyum gak disialan beraninya kau memperlakukanku seperti ini hmm kalau begitu jangan salahkan aku kejam kata nyonya su gimana kelanjutannya saksikan aja nanti ya guys episode selanjutnya thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye